Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini admin akan mereview ini adalah kartu Bayu Telkomsel kartu internet digital pertama di Indonesia saya kemarin baru beli di toko online ya kita unboxing dulu kita dapat paket pembelian ini apa saja dalamnya seperti apa dan ini kartu menggunakan sinyal Telkomsel oke dibuka dulu nah ini masih segel ya saya buka dalam pembeliannya ini dapat apa saja oke nah kita disuguhkan dengan kartu SIM cangkangnya yang kecil ini kemudian kita dapat SIM tray ini SIM tray injektor ya untuk buka SIM tray kemudian ini kartunya oke lah ini sinyal 4G sudah 4G ya ini kartu ini bisa untuk telepon dan juga untuk internet juga bisa sama seperti kartu pada umumnya oke ini sebagai intro kemudian saya akan saya akan beritahu cara aktifasinya itu kita dengan mendownload aplikasi ya aplikasi di playstore yang namanya bayu sesuai dengan kartu ini kita menuju ke playstore ya playstore saja jadi ini yang belum ada akun google nya ya harus buat dulu akun google nya kita cari saja bayu nah ini ada warna biru nah ini dia bayu karena saya sudah menginstallnya jadi kita abaikan saja untuk teman-teman yang mungkin belum menginstall silahkan di install dan setelah di download nah dibuka saja ini bagi-bagi teman-teman yang mau membeli ada stock sama saya ya kita akan review lagi ini registrasinya secara online harus secara online dan untuk nanti setelah diregistrasi itu dapat bonus registrasi sebesar 10GB per 24 jam oke lanjut untuk teman-teman yang mungkin bertanya gimana daftar paketnya gimana cara menggunakan aplikasinya jadi ini kartu berbasis digital untuk melihat paket untuk melihat kuota yang tersisa untuk melihat yang lain-lain di aplikasi tetap di aplikasi ya jadi teman-teman menuju aplikasinya untuk daftar paketnya saya akan tunjukkan saya akan bukakan saya punya akun di kartu bayu ini saya bukakan aplikasinya karena saya sudah registrasi jadi untuk hari ini tepatnya minggu minggu tanggal berapa ini ya saya lihat dulu cek tanggalnya tanggal 17 Juli 2020 ini pulsa saya tinggal 8.700 kemudian sisa data saya sekitar 202 MB untuk melihat paket-paket teman-teman menuju ke upline klik saja nah ini kan sudah tertera sisa total data sisa topping dan sisa telpon kemudian misalnya teman-teman mau ingin membeli data sebelumnya teman-teman harus isi pulsa dulu untuk cara isi pulsa atau beli pulsa langsung saja tindis beli pulsa pilih nominal yang diinginkan misalnya saya beli contoh 10.000 di klik kemudian dilanjutkan ini nah nanti ditanya akan bayarnya pakai apa nah teman-teman bisa membayarnya lewat dana link aja gopay ovo shopee ataupun yang lainnya atau beli beli di kontor-kontor pulsa juga bisa setelah masuk misalnya teman-teman mau beli paket data silakan menuju ke beli data beli data tunggu sebentar nah teman-teman bisa melihat disini ada paket-paket yang sudah disediakan sesuai dengan harganya misalnya 75GB di 30 hari ini harganya 151.499 atau teman-teman ingin yang harian misalnya saya klik harian ini harian yang dibawah ini saya scroll ke atas ini ke bawah eh ini harian 2GB 3GB ada yang mingguan yang mingguan mungkin agak cocok dengan teman-teman ada 3GB 14 hari 15.000 3GB 7 hari 12.000 murah kan ini kemudian untuk yang bulanan ini 20GB 75.799 12GB 50.000 23GB 100.999 rupiah kemudian jika teman-teman ingin membeli paket yang lainnya bisa disesuaikan sendiri ini teman-teman bisa memilih yang semaunya semuanya semaunya klik tombol plus kemudian disesuaikan scroll besaran kuota data geser kemudian masa berlakunya juga misalnya geser misalnya masa berlaku 3 hari teman-teman ambil yang 73 harganya sekian kemudian klik lanjutkan lanjutkan begini nah sama seperti waktu beli pulsa nah ini bayarnya pakai pulsa misalnya klik kemudian lanjutkan pembayaran nah pulsa kamu tidak cukup buat menyelesaikan transaksi ini oleh karena itu teman-teman bisa mengisi pulsa di kontor atau dengan metode lainnya itu untuk beli data cara beli data kemudian untuk membeli paket telpon teman-teman bisa memilih beli topping kemudian pilih semua disini ada ini voice voice ini paket telpon untuk sesama kartu bayu itu sangat murah sekali 30 hari 30 hari 1099 rupiah kalau untuk yang lainnya ini bisa sesuaikan menurut teman-teman oke untuk kuota topping ini maksudnya adalah kuota aplikasi misalnya paket tiktok ini hanya untuk bisa membuka tiktok saja oke kemudian untuk paket yang lainnya ruang guru job video spotify twitter facebook coba saya lihat paket facebook nah itu harganya oke saya kembali ke layar utama kemudian kita bisa untuk mengirim hadiah ke sesama kartu bayi misalnya kirim dan request hadiah kita bisa kirim kuota kita bisa kirim pulsa atau paket yang telah disediakan di aplikasi oke itu untuk review aplikasi kemudian jika teman-teman tidak tidak punya data tidak punya pulsa tetap masih bisa membuka aplikasi ini secara online oke itu kelebihannya kemudian kelebihan yang lain adalah pulsa save maksudnya apa pulsa save pulsa save itu adalah pulsa aman maksudnya ketika data teman-teman habis nah maka sisa pulsa yang ada di akun teman-teman itu tidak terpotong seperti kartu-kartu yang lain itu namanya pulsa save kemudian kartu ini tanpa expire artinya dia aktif selamanya dengan syarat selama satu bulan itu harus terkoneksi ke internet menggunakan sinyal 4G ataupun ya menggunakan sinyal 4G minima satu kali dalam satu bulan oke dan untuk kekurangannya kartu ini tidak bisa di dial nb artinya di bintang 88 pagar itu tidak bisa notifnya seperti ini saya cek bintang 888 pagar misalnya detail maka dia tidak akan berhasil karena memang kartu ini didesain memang untuk internet secara digital jadi penggunaannya secara digital gitu kemudian untuk kekurangan yang lain dia kurang bagus untuk game online jadi khusus untuk aktivitas game online itu kurang recommended kurang disarankan kalau untuk aktivitas yang lain ya bagus bagus saja fine fine saja oke teman teman sekian dulu tutorial dan review kartu internet pertama di Indonesia bayu telekomsel dan ini kartu sama saya juga ada harganya Rp50.000 Rp50.000 untuk satu pieces ini bagi teman teman yang ingin berminat silahkan langsung datang membawa kartu kakak kemudian nomor hp nomor hp telekomsel dan sekalian dengan hp nya juga hp khusus hp android kalau untuk hp tulalit tidak bisa khusus untuk hp android oke sekian semoga tercerahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh